balik lagi di channel Vincent Sreditya, kali ini gue sedang berada di RV Projector HIDNOM lokasnya itu di Jaya Durikosambi, nomor 69B, Cengkareng, Jakarta Barat, disini ada nomor WA-nya jadi di video kali ini, gue mau ada sedikit proyek buat mobil gue Suzuki All-NR3 atau yang bisa gue panggil Naomi atau Nero proyeknya itu adalah gue pengen pasang electric leveling headlamp, alasan gue pengen pasang itu adalah jadi kalau misalkan gue pengen setel ketinggian sinar lampu, itu bisa dari dalam, tanpa gue semua bongkar manual oke, jadi seperti ini barang yang gue mau gue gunakan, ini namanya electric leveling, disini ada switch-nya nih fokus-fokus, nah jadi fokusnya seperti ini teman-teman, jadi ini ada 5 step, ini paling tinggi, lalu bisa gisah lagi ke paling rendah ya, disini sampai 5 ya, tapi kalau gue ngitung tadi stepnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kelebihan 1, 7, 8, 9, 10 ya ada 10 step, 10 klik lah, tapi kalau disini sih cuma 5, oh mungkin 5, 4, 5, 4, 4, mungkin gitu kali ya, gue juga kurang ngerti sih ini ada electric levelingnya, ini ada kabelnya, bagusnya ini adalah dia tuh udah dikasih kayak selang gitu, jadi lebih rapi lah sekali lagi untuk proses pengerjaannya nggak bisa gue shot karena itu rahasia dari bengkel by the way, selain gue pasang electric leveling, gue juga minta tolong sama ko Rudy untuk ngerapihin kabel-kabel set gue seperti yang kalian bisa lihat disini kabel gue cukup berantakan dan gue pengen minta sekalian dirapihin memang agak berantakan banget nih, nanti kurang lebih hasilnya seperti ini yang dipakai di Honda Jazz ini punya customer juga, dia dikasih kayak semacam cover lagi sehingga jadinya lebih rapi tinggal tunggu proses pengerjaannya sih, kurang lebih pengerjaan 2-3 jam oke sekarang lagi proses perapihan kabel-kabel HID set gue yang ngerjain itu owner-nya langsung ko Rudy dari RV Projector HID dan OEM jadi nanti gue penempatan switch-nya di sebelah kanan karena kan ini doang yang sisa kosong nih, dan emang gue sengaja buat kosongin buat pasang electric leveling, karena ini udah ada sensor parkir DRL yang di bawah, ini buat lapu kolong oke ini udah beres proses pemasangan modul atau motor elektriknya jadi bisa dibilang ini custom, ini dikasih semacam sealant karena bawahnya ONLY R3 itu belum ada electric levelingnya jadi ini bisa dibilang custom oke jadi ini udah beres pengerjaannya, jadi pengerjaannya gue tuh perapihan kabel set sama gue ganti kabel HID set sama gue untuk pemasangan electric leveling untuk projectornya gue masih pakai projector bawaan L3 ini gue pakai leveling aja ini gue cukup pakai tangan aja set mantep dah, mantep lagi-lagi seturunin jadi ini yang paling rendah, 0 tinggal gue naikin maka dia akan naik warna LED-nya warna putih ketika lampu utama dimatikan, dia juga akan mati mantul dah untuk biayanya sendiri, untuk electric leveling itu biayanya 850 ribu rupiah untuk kerapin kabel set sama gue instalasi atau ganti kabel HID set itu kena biayanya 350 ribu rupiah jadi kurang lebih totalnya 1.200.000 rupiah jika teman-teman minat, teman-teman tinggal sendok aja ke RV Projector HID DNOM jalur Raya Duriko Sambi nomor 69B Cengkareng, Jakarta Barat atau patokannya paling gampang adalah sebelahnya Optik Boni sekian video gue kali ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua salam tiga jari why so serius selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih